Intro Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya Di cerita sebelumnya, saya ngomongin tentang gorengan ya Sebenarnya, saya mau kasih lihat gorengan sukun ke kalian Tapi, gorengan ini memang langka Saya udah coba cari, tapi gak nemu Nah, minggu kemarin, akhirnya saya nemu gorengan ini Saya seneng banget bisa kasih lihat gorengan ini ke kalian Nanti, kalau ke Indonesia, coba cari ya Seperti yang sudah saya ceritain, rasanya mirip dengan kentang goreng ya Terus, sebaiknya kalian makan waktu gorengan ini masih hangat Karena, kalau sudah dingin, teksturnya jadi agak keras Terus, dari minggu kemarin, Najmah sedang semangat belajar bahasa Jepang lagi Beda dengan sebelumnya Kali ini, dia kelihatan serius banget Hampir tiap hari, dia latihan nulis guru firagana dan minta soal latihan ke saya Saya seneng banget, lihatnya Saya kasih tahu bahwa nanti, bulan Desember, ada ujian kemampuan bahasa Jepang Dan ajak dia ikut ujian itu Dia kelihatan seneng Dan sepertinya semangat banget mau ikut ujian itu Minggu ini, kemajuan belajarnya bagus Dan sekarang dia udah bisa baca lho Oh iya, tahu nggak Akhir-akhir ini untuk cuci rambut Saya pakai sampunya bintang lho Awalnya saya pakai sampo itu karena sampo yang biasa saya pakai habis Nah, kebetulan di kamar mandi ada beberapa sampo Ada punya istri dan Najmah Dan ada juga yang punya bintang Saya pilih sampo punya bintang karena baunya lebih segar Setelah saya coba, rambut saya jadi lembut Lebih lembut daripada waktu pakai sampo saya sendiri Akhirnya setelah dapat izin dari bintang sekarang Saya pakai sampo punya dia setiap hari Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin Sudah beberapa minggu ini hujan mulai sering turun Jadi, kalau di Indonesia Salah satu tanda musim hujan adalah Nama bulan yang diakhiri dengan huruf ber Soalnya, suaranya seperti suara waktu hujan turun deras Berrrr begitu Jadi, kalau sudah masuk bulan September, Oktober, November, dan Desember Itu tandanya Indonesia sudah masuk musim hujan Hujan di Indonesia mungkin beda dengan hujan di Jepang ya Waktu di Jepang, saya masih bisa menikmati hujan Maksudnya, menikmati hujan di sini bukan main hujan-hujanan ya Tapi, waktu lihat hujan itu, saya nggak ngerasa stres Waktu lihat hujan di Jepang, kadang saya ngerasa sedikit tenang Walaupun akhir-akhir ini ada hujan deras banget di Jepang Tapi, rata-rata hujan di Jepang itu kebanyakan rintik-rintik Beda dengan di Indonesia Di Indonesia juga ada sih hujan rintik-rintik Tapi, kebanyakan hujannya deras Dan, kadang buat orang Indonesia nggak bisa kemana-mana Terus, hujan di Indonesia juga identik dengan banjir ya Jadi, kalau hujan turun, mungkin nggak sedikit orang Indonesia yang ngerasa takut Anak-anak saya pernah ngalamin banjir karena hujan deras waktu mereka tinggal di Pangandaran Jadi, sekarang kalau hujan turun, mereka ketakutan Dan, kalau lihat mereka begitu, saya sedih Karena mereka nggak bisa punya kenangan tentang hujan seperti saya Oke, kayaknya dari omongan saya tadi, kalian udah tahu ya tema video kali ini Sudah biaya kelasnya mahal Harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah Dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya Padahal sudah berusaha Tapi, tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita Tapi, ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat Kita akan langsung jadi bisa berbicara Tapi itu salah Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh Berkualitas dan memenuhi harapan Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti Dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah Padahal, tanpa guru pun bisa dilakukan Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia Inilah, Japanesia Live College Guru-gurunya memiliki level JLPT N2 ke atas Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk, dan sebagainya Pelajarannya diunggah ke website Jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan Dan tentu saja, bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun Agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah-tamah antara murid-murid dan guru-guru Jepanesia Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya Sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka Silahkan cek website kami ya Terima kasih telah menonton